Selamat pagi, semuanya. Selamat pagi, semuanya. Ada tumbuhan darat yang hidup menempel di batu. Ada juga tumbuhan darat yang hidup menempel di tumbuhan lain. Tumbuhan lumut hidup menempel di bebatuan yang basah. Ini adalah tumbuhan lumut yang hidupnya menempel di batu. Seperti di kata-kata alo jifanya. Coba lihat batu-batu yang ada di rumah kalian, tapi sifatnya yang lembab, yang basah. Kadang-kadang lagi tumbuhi lumut seperti ini. Jadi lumut ini hidupnya menempel. Baca kembali zifanya mengenai tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan darat. Biasanya pada tempat-tempat yang lembab dan basah. Oke, sekarang manfaat tumbuhan lumut. Silakan zifanya. Manfaat lumut. Satu, menunda erosi tanah. Dua, mengurangi bahaya banjir. Tiga, menjadi tumbuhan hias. Jadi manfaat lumut adalah bisa mengurangi bahaya banjir. Walaupun dia menumpang hidupnya di batu-batuan yang basah. Tapi rupanya dia punya keuntungan sendiri. Bisa menunda erosi tanah. Bisa mengurangi bahaya banjir. Kemudian dia juga bisa jadikan tumbuhan hias. Kalau dirawat bisa cantik loh ini. Tuguhan lumut ini. Ini ya, hijau-hijau di batu-batuannya. Oke lanjut, jesanya mengenai tanaman terambat di dinding. Silakan. Tanaman terambat tumbuh di dinding rumah. Iya, inilah gambarnya jesanya tanaman terambat. Ya mungkin kau pernah melihatnya seperti ini. Nah ini misalnya bunga ya. Dia bisa merambat di apa? Di pagar-pagar, dekat-dekat rumah. Jadi hias ya. Sangat menghiasi rumah kita juga. Kemudian ada lagi daun-daun yang bisa merambat di atap-atap rumah. Seperti ini. Ya. Merambat di dinding, di pagar. Itu juga di pohon merambatnya. Seperti ini gambarnya. Jadi sama tadi seperti manfa nungur yang menjadi tumbuhan miyak juga ya. Tanaman merambat ini. Oke baca kembali jesanya. Tumbuhan merambat. Tumbuhan merambat merupakan salah satu habitus tumbuhan. Sesuai dengan namanya, tumbuhan ini memerlukan tumbuhan lain untuk meraih posisi terbaik dalam kompetisi mendapatkan cahaya matahari. Tumbuhan merambat tumbuh di dasar hutan sehingga hanya mendapatkan sedikit cahaya matahari. Ini ya. Tumbuhan ini tujuannya adalah untuk meraih posisi mendapatkan sinar atau cahaya matahari. Makanya dia seperti ini kondisinya. Biasanya tumbuhan ini tinggalnya di hutan ya. Habitatnya di hutan. Nah hutan itu kan sedikit yang mendapatkan cahaya matahari. Jadi pada saat si tumbuhan ini dibawa ke daerah yang panas, dia menyesuaikan. Langsung merambat atau merambat tumbuh di pagar-pagar ya. Ada manfaat tumbuhan merambat. Ada manfaatnya. Yang pertama silahkan dibaca dulu, Kalisa. Apa manfaat tanaman merambat? Kalisa dibaca. Jangan bercerita dulu, Kalisa. Kalisa Pramita. Nanti saya remove ya. Dibaca dulu. Ya, please. Jangan banyak main. Manfaat tanaman merambat. Satu, sebagai tanaman obat. Dua, sebagai penyujuk lingkungan. Tiga, sebagai peneduh rumah agar tanaman hias. Oke, janganlah Kalisa. Kalau saya sudah panggil, kamu jangan sebut bercerita atau ngobrol ya. Karena saya bisa lihat dari sini. Kalisa, kamu dengar saya kan? Di sini tidak ada yang gimana-gimana. Tidak usah bicara dulu. Kita kan sedang belajar. Fokus dulu ke kamera. Jangan sambil senyum ke samping. Senyum lagi ke samping. Jangan ya. Dilihat dulu. Oke. Thank you ya, Kalisa. Sudah mau kerjasama. Oke, dengarkan. Jadi, manfaat tanaman merambat seperti ini. Intinya bisa menyejukkan atau bikin seduh rumah kita. Saya punya ada yang seperti ini, daun-daun gini. Tadinya, kalau tidak ada daun-daun ini, mungkin terlihat gersangnya panas. Tapi, semenjak ada tanaman merambat di pagar rumah, memang sedikit ada. Sehingga rumah saya bisa jadi sedikit. Nah, itulah manfaat tanaman merambat. Kemudian, dia bisa mempercantik rumah kita. Ya, sebagai hiasan juga. Ada juga tanaman merambat dijadikan sebagai obat. Nah, ya. Tambahan obat. Sedat seperti itu. Oke. Selanjutnya, Briella. Yes, Miss. Tumbuhan paku, sarang, burung, hidup menempel di pohon. Ya, tumbuhan menempel di pohon. Silakan batang sekali, Briella. Ada penelitian. Ada tumbuhan darat yang dapat sejuk di tanah yang tandus. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus menyimpan air di dalam batang. Tumbuhan kaktus memiliki daun berbentuk turi. Terima kasih, ya, Briella. Kita lihat dulu ya, tumbuhan paku. Ini dia, tumbuhan paku. Di rumah ada nggak tumbuhan seperti ini, Alessandra, James, Quincy. Quincy punya tumbuhan seperti ini? Tumbuhan paku, sarang, burung namanya. Nah, bukan tumbuhan paku, banyak pakunya. Tidak, namanya aja tumbuhan paku, sarang, burung. Dia hidupnya itu menempel di pohon. Seperti ini. Nah, ini dia. Ini dia. Menempelnya di pohon. Oke, dengarkan lagi ya mengenai paku sarang burung ini. Paku sarang burung merupakan jenis tumbuhan paku populer sebagai tanaman hias. Karena ada sebagian orang tua, orang tua, misalnya mama, atau tanpa, atau saudara, atau tetangga kita yang hobi memang menghiasi rumahnya dengan tanaman ini. Tumbuhan paku sarang burungnya. Karena dia hijau-hijau, cantik, bisa juga ya. Nah, tumbuhan paku sarang burung ini adalah jenis paku yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, lihat enggak di rumah? Ada atau punya? Cornelius punya tanaman seperti ini di rumah. Namanya hobi melihara tanaman enggak? Bunga-bunga, daun-daun. Namanya paku sarang burung. Sebagai tanaman hias mempercantik rumah kita. Nah, ada tujuan orang-orang memelihara atau merawat tanaman seperti ini. Mau tahu enggak tujuannya apa? Oke, silakan dibaca ya, Fiji. Apa sih manfaat tumbuhan paku sarang burung orang sampai merawatnya di rumah? Selain tanaman hias. Coba Fiji dibaca. Manfaat tumbuhan paku sarang burung antara lain sebagai obat penyubuh sambut, Kemangkat kepala gugutan atau kemasan hewan terlebihara. Ya, jadi ada manfaatnya ternyata ya, Fiji. Intinya untuk obat-obatan. Obatnya itu adalah untuk mengobati sakit demam. Boleh menggunakan tumbuhan ini lho. Nah, ya. Kemudian untuk sakit kepala. Bisa. Apa lagi? Untuk ini, kalau misalnya digigit sama kerangga, bisa. Atau hewan yang berbisa sekalipun. Bisa mengobati menggunakan tumbuhan sakit sarang burung. Atau sebagai obat penyumbuh rambut. Jadi, rambutnya mau banyak, mau apa, mau lebah. Bisa pakai ini. Karena dia fungsinya sebagai obat ya. Untuk obat-obatan bisa dirambut menjadi obat. Banyak ya fungsinya. Sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Fisinya untuk kita. Kalau misalnya ada yang punya gejala seperti ini, Boleh kamu bantu obat-obatan menggunakan tumbuhan sakit sarang burung. Oke. Nah, sekarang tumbuhan yang berduri. Misalnya, Kak Tu. Ini dia, tumbuhan berduri. Oke, coba Zaidan Higoli. Zaidan Higoli. Manfaat tumbuhan sakit. Silakan, Zaidan. Dibaca dulu manfaat tumbuhan sakit. Silakan, Zaidan. Manfaat sakit. Bisa, Zaidan. Bisa, Zaidan. Halo. Satu, kartu sebagai sumber. Makanan. Manfaat, penampasan. Tiga, membersihkan udara. Empat, meningkatkan fokus. Lima, membantu mencogak penyakit. Menama, memulihkan sakit lebih cepat. Iya, terima kasih, Zaidan. Selanjutnya, Grace Hillary Chen. Grace Hillary Chen. Halo, Grace. Lihat kamera dulu, Grace. Ah, di sini kameranya sayang ya. Jangan membelakangi ya. Ke depan, arah kameranya di depan. Ya. Oke. Jangan lihat ke belakang dulu. Kita akan belajar. Silakan baca ulang manfaat, Kak Kus. Kak Kus. Kak Kus sebagai sempurna kaya. Membantu penampasan. Membersihkan udara. Meningkatkan fokus. Membantu mencegah penyakit. Memulihkan sakit lebih cepat. Oke, kita akan belajar ke belakangnya, Grace Hillary Chen. Di depan kameranya ya. Jangan membelakangi ya, Grace Hillary Chen. Nah, ya. Oke. Ini adalah gambar tumbuhan Kak Kus. Siapa di rumahnya punya tumbuhan seperti ini? Yang bentuk batangnya itu banyak duri, 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 duri. Nah, seperti ini. Jadi, kalian jangan sembarang pegang, jangan sembarang sentuh. Nanti bisa terluka loh kulitnya ya. Karena dia tumbuhannya berduri memang ya. Nah, orang memelihara ini ada setujuannya. Yang pertama katanya sebalik sumber makanan. Yang kedua membantu pernafasan. Yang ketiga pemberhentikan udara yang ada di lingkungan rumah. Dia bisa membantu. Membuat udara di rumah kamu itu menjadi bersih. Kemudian, meningkatkan konsentrasi. Belajar konsentrasi dari tumbuhan ini. Kenapa? Kalau kita sembarangan menyentuh ini, pasti terkena duri loh. Nah, jadi harus hati-hati, konsentrasi. Kalau mau menyentuh setumbuhan ini, jangan sampai kulit kita terkena durinya. Jadi, bisa meningkatkan fokus loh. Kemudian, bisa membantu mencegah penyakit. Ya. Aduh, sama. Mungkin seperti tadi, tumbuhan takut sarang burung. Bisa mengobati ya. Karena bisa untuk ramuan obat. Ya gitu. Kenapa orang banyak memelihara tumbuhan takut. Kalau mis pribadi sendiri, mis tidak ada tumbuhan ini. Karena apa? Mis takut. Karena ini kan berduri. Bagi pula, mis kurang minat. Oke. Ini bagian minat ya. Silahkan. Oke. Unik sih tumbuhannya ya. Oke. Selanjutnya, halaman 56. Yuk. Ini sudah tuntas. Kita pelajari. Ya. Ayo. 56. Sumbuhan yang hidupnya di air. Ayo. Mis mau panggil siapa ya? Yang baca. Uli Agata mau baca? Uli Agata. Kalau mau mis panggil baca, bacanya yang kuat sedikit, volume suaranya bisa. Iya. Silahkan Uli Agata. Wak. Tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air disebut tumbuhan air. Tumbuhan air ada yang mengapung di permukaan air. Ada juga yang tumbuh terbenam di dasar keairan. Oke, Uli. Terima kasih, Uli. Sudah mau baca. Coba mis mau panggil lagi, deng. Kaudilo. Ada Kaudilo? Iya. Kaudilo. Dibuka mikrofonnya. Baca ulang. Cangkuat suaranya ya, Kaudilo. Silahkan. Tumbuhan yang hidup di air disebut tumbuhan. Tumbuhan air. Tumbuhan air adalah, eh, tumbuhan air ada yang mengampung di permukaan air. Ada juga yang tumbuh terbenam di dasar perairan. Ada juga yang tumbuh terbenam. Ada juga yang tumbuh terbenam. Ada juga yang tumbuh terbenam. Daun dan bunga teratai mengampung di permukaan air. Agar teratai menancap kuat di dasar kolam. Kemudian, eceng gondok tumbuh mengampung di permukaan air. Tumbuhan lamun, tumbuhan di dasar laut yang dangkal. Ya, terima kasih kau bilang, tumbuhan yang hidup di air, namanya tumbuhan air. Nah, ini banyak sekali jenis-jenis tumbuhan yang hidupnya di air. Tadi mungkin sudah ada daun teratai atau bunga teratai, kemudian eceng gondok, dan tumbuhan lamun. Tapi ini punya jenis tumbuhan yang lain loh. Nah, misalnya, ini teratai sudah ya, teratai ada misnya. Kemudian ada lotus. Kemudian ada kalalili, tumbuhan air juga nih, kalalili. Kemudian ada melati air. Kemudian, mis punya lagi koleksi tumbuhan bambu air. Kemudian ada tifa. Nah, ini tifa juga tumbuhan air. Kemudian ada lidi air. Wah, banyak ya. Kemudian juga ada tisang. Tidaknya tisang air. Nah, ya, tumbuhannya ada juga hidupnya di air. Kemudian ada eceng gondok, seperti ini penampakan eceng gondok. Dan lamun, tumbuhan di bawah dasar laut loh. Tumbuhan lamun ini. Ini kita bahas ya. Kemudian ada lagi namanya tanaman air egeria. Ini tanaman akwarium. Oke, kita bahas. Kita mau yang ambil dulu yang pertama ya, teratai. Ya, siapa yang mau baca nih, teratai. Nanti ya, tumbuhan air ini. Coba, Miss mau panggil dulu, princesa. Iya, silakan princesa. Mengenai tumbuhan teratai. Sumbuhan air. Mincesa. Teratai. Oke, teratai. Silakan baca kembali. Teratai atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan peah adalah salah satu jenis tumbuhan air yang sangat populer. Hampir di banyak negara. Tapi di Indonesia sendiri, tumbuhan teratai sering disebut juga dengan tumbuhan lotus. Meskipun ciri-ciri bunga teratai ini berbeda dengan bunga, bunga, bunga lotus. Oke, tumbuhan ini sudah berkembang di permukaan air yang tenang dan dengan daun dan bunga. Tampal tangkal yang berada di atasnya. Oke, kemudian princesa. Ecem gondok. Coba, baca lagi Ecem gondok. Ecem gondok. Tumbuhan yang satu ini merupakan tumbuhan yang sudah sangat familiar bagi kebanyakan orang. Memiliki nama ilmiah. Ecem gondok merupakan jenis tanaman air yang mengapung. Ecem gondok dianggap sebagai tumbuhan gulma karena pertumbuhannya yang terbilang cepat dan sulit untuk dikendalikan. Akan tetapi pada hari ini Ecem gondok mulai dapat diambil manfaatnya sebagai bahan kerajinan atau pekan ternak tumbuhan yang dapat ditemui di daerah berair. Seperti sawah, sungai, rawa, dan danau. Ini memiliki ciri-ciri bunga berwarna ungu yang cantik. Iya, ini bunganya. Nah, cantik ya. Kemudian ada tumbuhan lamun. Silahkan kembali. Princesa yang baca ya. Halo. Princesa. Lamun. Ya, lamun. Lanjut. Elgrass. Elgrass merupakan tanaman yang memiliki beberapa julukan. Tanaman ini juga kerap disebut lamun. Ada juga yang menyebutnya tapegrass atau seledri liar. Elgrass adalah jenis tanaman air yang terendam berakar. Memiliki kinerja yang baik dalam air yang mengalir dan memiliki daun seperti pita tipis yang menyerupai seledri atau mengingkatkan kita pada seekor belut. Ya, jadi si Elgrass ini nama lainnya adalah lamun. Lamun adalah mirip seledri liar ya. Yang sebutnya di dasar laut. Ya. Kalau kamu sedang menyelam atau berenang di laut, kamu menemukan si lamun ini. Lamun ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini punya lagi koleksi mengenai tumbuh nair. Yaitu kalah lili. Coba yang baca adalah Jiofrey. Ganti-gantian ya. Jiofrey Waldo. Silahkan. Jiofrey. Kalah lili. Halo? Jiofrey. Mikrofonnya dibuka dulu? Udah buka nih. Oke, silahkan dibaca. Sebagaimana? Sebagaimana tumbuhan lotus kalah lili merupakan tumbuhan air tahunan. Kalah lili sendiri memiliki jenis yang beragam sedangkan jenis yang paling banyak diketahui adalah jantik desia. Asia Aetiofrey. Tumuhan ini tersebar cukup luas di daerah Afrika, Tengah, dan Asia Selatan. Selatan tumbuhan ini berbentuk seperti corong yang tegak dan terdapat putih di tengahnya. Kalah lili memiliki harian warna bunga yang sangat banyak seperti putih, ungu, merah, oranye, hijau. Jadi kalah lili ini banyak warnanya ya. Ada warna putih, warna ungu, oranye, hijau. Bentuknya seperti corong yang tegak. Ya, kemudian selain kalah lili ada lagi namanya melati air. Masih Geoffrey yang baca ya. Yuk, melati air. Melati air. Ya, tumbuhan air. Tumbuhan air yang memiliki nama ilmiah etinodorus palae polius. Ini tumbuh pada lingkungan air yang berlumpur. Bunganya tumbuh pada tangkai dengan beberapa deretan. Deretan kuntum bunga dari tumbuhan ini akan muncul dan melekar pada pagi hari secara bergantian. Apabila bunga pada kuntum sebelumnya telah layu, maka akan tumbuh tunas baru yang akan menumbuhkan bunga berikutnya. Nah, tumbuhan melati air ini memiliki struk kudrul daun yang kaku. Ya, jadi daunnya itu sangat kaku. Ya, seperti ini. Siang, mekar pada pagi hari. Oke, namanya melati air. Oke, thank you, Geoffrey. Selanjutnya saya punya koleksi yaitu bambu air. Pernah lihat bambu air? Oke, coba Chelsea Limurti. Silakan baca bambu air. Bambu air. Silakan Chelsea. Bambu air. Ya, bambu air. Tumbuhan bambu. Tumbuhan bambu air memiliki nama ilianya. Equisetum. Equisetum. Equisetum chimali. Equisetum chimali. Bambu air. Selanjutnya semuanya. Ini banyak yang jumpai di daerah Asia Utara, Amerika Utara, dan Eropa. Bambu air memiliki kemampuan sebagai tumbuhan yang hidup dan tumbuh di darat. Hanya saja tumbuhan bambu air ini memiliki ukuran yang lebih kecil. Ini berkira 25 cm sampai 1 metak. Dengan doaman diameter yang tidak lebih dari 3 cm diameter karena memiliki ukuran yang unik. Tumbuhan ini tidak apa-apa ini pada akhirnya sering disajikan tumbuhan hidup yang diperlihara di dalam pot. Atau ada airnya dengan lumpur yang ditenangi air. Oke, jadi kalau mau tanam, tak silunggu sama air ya. Namanya tumbuhan air ya, bambu air. Tifa, tumbuhannya di air lho. Ini tetap seperti sungai. Coba geser. Jelaskan mengenai tifa, tumbuhan air. Tifa. Tumbuhan tifa merupakan tumbuhan air yang termasuk dalam jenis rumput besar. Habitat dari tumbuhan ini adalah rawa-rawa yang dekat dengan pantai. Bunga tumbuhan ini berwarna coklat dan memiliki bentuk yang unik. Yang menyerupai bentuk lindris dari buntut ekor kucing. Itulah mengapa orang Inggris menyebut tumbuhan ini dengan nama cat style. Tumbuhan ini hidup di perairan berlumpur dan mampu tumbuh dengan sinar matahari penuh. Ya, ini ya. Terima kasih dengar air. Wah, banyak nih air sinar. Sangat tindak sekali ya. Nasarnya masih geser. Ini punya koleksi lidi air. Seperti bambu ya, lidi air ini. Oke, baca teman-teman. Lidi air. Lidi air atau... Tifa. 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 Agus Tifa memiliki bentuk seperti sapu lidi terbalik. Pasalnya batang dari tumbuhan ini berwarna hijau kekuningan. Yang terletak di bawah dan memiliki ujung-ujung yang roncing pada bagian atasnya. Tumbuhan lidi air adalah jenis tumbuhan air yang tahan terhadap sinar matahari penuh. Selain itu, tumbuhan ini termasuk dalam tumbuhan yang memiliki pertumbuhan cepat. Oke, selanjutnya ada... Pisang air. Ya, pisang air atau... Pisang air atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan... Pornodorum. 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 Lillianum adalah tumbuhan air yang memiliki bentuk fisik yang unik. Dikatakan unik karena secara fisik tumbuhan ini memiliki rupa yang mirip dengan pohon pisang. Akan tetapi memiliki daun seperti tumbuhan, talas. Selain itu, tumbuhan ini memiliki fisik yang kokoh dan dapat tumbuh dengan mencapai ketinggian 4 meter. Daunnya yang berbentuk oval dan dapat berkembang dengan panjang mencapai 15 meter. Terima kasih telah menonton!